Assalamualaikum wr. wb Penyanyi cilik Inigo International wajah Pharrell Prayoga terpampang di Amerika Pharrell Prayoga memang tidak pernah berhenti membuat fansnya bangga. Selain memiliki suara yang bagus dan karakter yang sangat baik, penyanyi 12 tahun ini pun membuat fansnya bangga karena sukses menjalankan karirnya. Pharrell sendiri sejak kecil mencoba ekspansi kemampuannya dalam dunia tarik suara. Dengan meluncurkan sebuah single yang membuatnya makin dikenal banyak orang yang saat ini menjadi perbincangan hangat di halayak ramai. Lalu Pharrell pun memperkenalkan label musiknya disanalah, dia selalu meluncurkan single-single barunya. Nama Pharrell Prayoga saat ini memang selalu jadi bahan utama warga air karena Pharrell Prayoga selalu jadi kebanggaan bagi para fansnya. Semua orang sangat senang dengan Pharrell Prayoga apalagi saat dia dikabarkan go internasional Pharrell ini orang di luar sana khususnya penggemarnya. Bisa menikmati semua lagu-lagu yang Pharrell luncurkan setiap harinya, tidak butuh waktu lama semua lagu Pharrell Prayoga kini sudah mulai jadi perbincangan di luar negeri. Meski memiliki label musik sendiri, namun Pharrell Prayoga tetap menjalin kerjasama dengan sebuah label terkenal di Indonesia. Di mana label ini menjadi salah satu label terbaik Indonesia yang mulai go internasional. Sontak saja wajah Pharrell Prayoga yang menjadi bintang tamu-tamu tersebut terpampang nyata di Amerika. Hal ini pun membuat fans Pharrell Prayoga bangga mereka menganggap idolanya tersebut selalu memiliki bakat luar biasa. Meskipun kesehariannya sederhana sebelumnya Pharrell mengakui untuk memulai karirnya. Bukan hal yang mudah ada risiko yang harus diambil, apalagi saat dia mengeluarkan single barunya itu aku berani ambil risiko. Karena saat ini banyak penyanyi-penyanyi yang bagus dan bersaing banyak tapi alhamdulillah dari semua laguku banyak respon yang bagus syukurnya. Aku gak ngangka kalau aku bisa sampai di luar negeri akunya senang dia berharap semua lagunya yang dia jalankan akan terus berkembang dan dia bisa dikenal masyarakat lebih besar lagi. Aku berharap semoga semua usahaku berjalan lancar ke depannya bekerja aku akan bertambah banyak biar aku bisa bermanfaat untuk orang lain tutupnya. Itulah berita yang pertama Yoshimar di berita terbaru yang kedua. Baru-baru ini beredar di media sosial bahwa Uyakuya akan membeli album terbaru Pharrell Prayoga dengan judul Doa Tangisan Si Kecil. Uyakuya ungkapkan di media sosial bahwa sangat tertarik untuk membeli album terbaru Pharrell Prayoga dan sangat bangga pada bocah asal Banyuwangi ini. Pharrell Prayoga sangat tidak menyangka bahwa lagu terbarunya akan trending dan disukai banyak artis papan atas. Bukan hanya Uyakuya ternyata Bang Hije Roma Irama juga sangat tertarik dengan lagu terbaru aku. Kata Pharrell Prayoga saat diwawancarai media. Lagu Doa Tangisan Si Kecil bisa dibilang menjadi salah satu lagu paling populer di 2023 ini. Lagu tersebut bahkan banyak dinyanyikan ulang oleh penyanyi lain. Doa Tangisan Si Kecil dinyanyikan pertama kali oleh penyanyi asal Banyuwangi bernama Pharrell Prayoga. Di Youtube, lagu versi Pharrell kini sudah ditonton lebih dari 37 juta kali. Pencapaian ini tentu saja sangat disyukuri Pharrell Prayoga. Cowok 13 tahun ini tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama ini. Single Doa Tangisan Si Kecil yang aku nyanyikan ini dirilis label Botram Media Entertainment di Youtube sekitar 4 minggu lalu. Hingga saat ini sudah mencapai 37 juta lebih viewers, sempat lama trending di Youtube. Alhamdulillah semua ini berkat doa dan support dari orang tua. Label musik, para media, dan pastinya pecinta musik serta para penggemar aku.